Pemirsa ayam kampung memiliki rasa gurih dan nikmat saat diolah menjadi masakan. Nah di Bantul Yogyakarta terdapat salah satu rumah makan yang menyajikan kuliner ingkung ayam kampung. Udeknya saat pengolahan ayam dibungkus dengan menggunakan bambu. Berikut deputannya. Daging ayam kampung memang sangat nikmat jika dijadikan berbagai macam olahan lantaran memiliki daging yang gurih saat dimasak. Seperti halnya di salah satu warung makan yang bernama Warung Ingkung Bakentol yang berada di Bantul Yogyakarta. Di sini terdapat kuliner Ingkung Kerenang Cancu Taliwondo yang sudah ada sejak zaman penjajan Belanda. Pengolahan ayam kerenang ini dengan menggunakan ayam kampung. Ayam diolah dengan berbagai bumbu rempat tradisional tanpa menggunakan MSG. Setelah bumbu tercampur menjadi satu, barulah ayam diikat dengan kerenang bambu sebelum dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak selama 4 jam lamanya. Maksud saya itu sama saya usaha, saya tidak mau menyontohi pada yang sudah ada. Saya harus berpikir sendiri bisa menemukan keunikan itu sendiri. Untuk dapat menikmati seporsi ayam ingkung kerenang dihargai 160 ribu rupiah dan dapat dinikmati hingga 7 orang. Karena unik sih ya, kerenangnya ini berbeda dari yang lain. Kerenang ingkungnya dipukus pakai kerenang. Kek sudu dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai dalam dan rempahnya kayak rempah banyak-banyak membumbuinya. Gimana pemirsa? Anda penasaran ingin mencicipi kuliner ingkung kerenang Cancu Taliwondo yang kaya dengan filosofinya? Nah, Anda bisa mampir ke warung makan ini. Dijamin bakal ketagihan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan.